Putrajaya, sijil vaksin penerima dos premium Sinovac akan bertukar menjadi putih sekiranya individu tersebut tidak mendapatkan dos penggalak Fibuar ini. Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin Abdul Waka Abu Bakar berkata berdasarkan data terdapat 3.5 juta penerima dos premium Sinovac masih belum mendapatkan dos penggalak. Jika mereka yang layak tidak mendapatkan dos penggalak pada Fibuari ini, sijil vaksin kuning akan bertukar menjadi putih mulai 1 Mac katanya pada sidang akbar di kementeriannya pada Isnin. Turut hadir Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, menurutnya sekiranya enggan menerima campuran vaksin penerimaan dos premium Sinovac kita boleh mengekalkan jenama vaksin sama seperti dos penggalak. Jika tidak mahu terima Pfizer, tidak mahu AstraZeneca, kita masih ada sedikit lagi bekalan Sinovac dan akan disediakan berdasarkan first come, first save katanya. Jika tidak mahu terima kasih.